Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sulit makanya ini saya ulang-ulang ini rekaman audionya Begini temanya Orang belum pernah dengar injil Mati ke surga enggak Orang itu belum pernah dengar injil Terus mati Masuk surga enggak Ya gitu ya percayaan ini memang sulit Kalau saya jawab masuk surga Saya bertabrakan dengan Efesos 2 ayat 8 Diselamatkan karena iman pada Yesus Kristus Kalau saya bilang enggak masuk surga Bertabrakan dengan Roma 3 ayat 24 Yang mengatakan bahwa Kita itu dibenarkan secara cuma-cuma Ya mestinya sih dibenarkan secara cuma-cuma Dalam Yesus sih maksudnya Lalu bagaimana Dia kan belum pernah mendengar injil Ya Masuk Allah itu tidak bijaksana Tidak maha kasih ya kan Belum diberitakan injil ya Ya mestinya ya Tidak terus dihakimi Kamu Masuk neraka ya Mestinya enggak begitu dong Kecuali kalau dia sudah Sudah pernah dengar injil ya Terus dia enggak mau Nah itu beda lagi Baik saudara-saudara Kita membaca Alkitab ya Roma 1 ayat 19 Karena apa yang dapat mereka ketahui Tentang Allah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Ayat 20 Sebab apa yang tidak tampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak pada pikiran dan karyanya Sejak dunia diciptakan Dan mereka tidak dapat berdalih Jadi saudara-saudara Ayat ini menyatakan Manusia itu enggak bisa lagi berdalih bahwa Saya enggak kenal Allah Melalui ciptaannya Ada manusia bisa mati, bisa hidup, bisa lahir Ada binatang, ada tumbuhan Ada hujan, ada matahari, ada bulan, ada bintang Itu orang pasti bisa Menyimpulkan bahwa ada kuasa Allah Sesembahan satu-satunya yang menguasai ini semua Alam raya ini Cuma masalahnya apakah dia itu mengenal Allahnya itu Yesus atau bukan Nah itu masalahnya Tapi dia itu tahu Ini ada suatu kuasa agung Yang menguasai segala hidup Kita ini gitu ya Segala alam raya ini Sebab manusia itu makhluk penyembah Termasuk ateis Ateis itu menyembah dirinya sendiri Lalu ada juga Sesembahan kecil Sesembahan kecil ini Dewa-dewa Itu ilah-ilah lain Dulu ada Cerita kan disana Di Tanah Kedar itu ada Sesembahan agungnya ada tiga Sesembahan kecilnya ada tiga ratus Itu di Tanah Kedar ya Jadi mereka Allahnya ada tiga Ilahnya ada tiga ratus Katanya sekarang Allahnya tinggal satu Jadi saudara Atas pertanyaan bagaimana Kalau belum pernah dengar injil Selamat apa enggak Ini kita bicara zaman no ya Kita enggak usah bicara zaman dulu deh Oke Jadi kita mau kelompokkan tiga Tiga kelompok nih ya Satu Kelompok orang produktif zaman no Jadi kira-kira ya umur Umur remaja Sampai umur-umur produktif lah ya Sebelum pensiun gitu ya Zaman no Sudah pernah mendengar tentang injil Pasti sudah pernah Lewat televisi Lewat HP Lewat Whatsapp Lewat Facebook Lewat Youtube Termasuk salah satunya Sering dengerin Tayangan Youtube saya Ya gitu ya Iya loh Itu pasti sudah pernah mendengar injil Tayangan Youtube saya itu Bisa sampai ke Maluku Utara Ya yang mereka WA itu Semua itu Aduh Ujung-ujung banget loh Bahkan Aceh loh Ada loh Aceh 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 WA ke saya Ya Kalimantan Utara ada juga Papua ada juga ya Mereka mendengar injil Di usia-usia produktif ini Ya Usia-sia remaja Sampai sebelum pensiun lah begitu Lewat segala media ini Tapi Dia menolak Yesus Mendengar sih mendengar Tau Tau Ada Kristen tuh tau Yesus tau Tapi dia menolak Yang gini gimana Yang begini adalah Tidak selamat Tidak masuk surga Tegas ya orang Kristen ya Nanti kalau Yang menolak Yesus itu Kalau mati ke alam maut Nanti dihakimi masuk neraka Ya tegas harus tegas Jadi Kelompok pertama adalah Semua orang Usia produktif Pasti sudah pernah Dengar Yesus Cuma nolak Oke Sekarang Kelompok kedua Bagaimana dengan Yang terpencil banget Mungkin Mungkin di Indonesia ini Di bawah 5% lah ya Yang 90% Udah di kelompok satu tadi Udah pada punya gadget Sampai kamung-kamung ya Tapi mungkin ada 5% Yang Yang pelosok banget Ya itu Yang primitif banget Belum punya Alat komunikasi Bagaimana itu Suku-suku terasing lah Itu beli-beli Ya itu ada 2 Solusinya Diutus oleh gereja Gereja mengutus Misionaris Atau Tuhan sendiri nanti Yang memilih orang Contohnya Yunus Apa Disuruh ke Meniniwe kan Karena Yunus Gak mau sampai dimakan Ikan segala itu Ya Akhirnya sampai Keniniwe itu Dimuntahin ikan Nah itu Keniniwe gitu ya Itu Bisa Allah itu bisa Tuhan Yesus bisa Menunjuk seseorang Tiba-tiba nyasar Kemana kek Terus masuk ke pedalaman Menginjil disitu Ibarat adonan roti Dikasih ragi Ada satu yang Diberitakan injil Akhirnya kamir semua Ragi semua Satu kampung Tahu tentang injil Soal menerima Percaya atau tidak Itu urusan lain Itu beda lagi Tetapi setidaknya Mereka pernah mendengar Tentang injil Ya Itu untuk Darah-darah terpencil Yang mungkin di Indonesia Sekitar 5% Di bawah 5% Ya Bagaimana apakah dia Dia Pernah mendengar injil Apa tidak Akhirnya Toh pernah Karena lewat Misionaris Dan lewat Orang-orang yang diutus Oleh gereja Maupun Dipilih oleh Tuhan Untuk datang ke situ Oke Oke nah ini yang ketiga Kelompok ketiga Adalah Orang-orang yang Usia Sudah tidak Produktif Di sekitar kita Baik itu Bayi-bayi Anak-anak kecil Belum produktif Maupun sudah Tidak produktif Kakek Nenek Orang-orang Jompo Popo Kungkung Yang Opung Ya Apalagi Apalagi Kakek Nenek Opung Kungkung Popo Yang sudah Tidak berdaya Maaf kata Bahkan Kadang buta huruf Bahkan Sudah Pendengarannya Berkurang Matanya Sudah Kabur Atau Anak-anak kecil Yang masih Bayi Di sekitar kita Dalam Jangkauan kita Yang belum Pernah mendengar Tentang Injil Itu Harus kita Beritakan Popo Kungkung Kenal Yesus ya Tak kasih tau Tentang Yesus ya Yesus itu Makanan Apa Gitu ya Ya Dia dikasih tau Mungkin Tidak bisa Nangkep Ya Kalau gitu Terus gimana dong Mau dikasih tau Aduh maaf kata Dia aja gak bisa baca Pendengarannya Sudah berkurang Tapi dalam Jangkauan kita sih Di kamar sebelah Depan rumah Itu Popo kita Itu Tante kita Itu Om kita Itu Punakan kita Masih kecil-kecil Bagaimana dong Matis 18 Ayat 5 Dan 6 Dibaca Ya Orang-orang Yang tidak tahu Apa-apa Itu Mau diberitakan Injil Belum ngerti Itu Dianggap Sebagai Anak-anak kecil Ini ada Anak-anak kecil Cerita tentang Anak-anak kecil Anak-anak kecil ini Diserahkan Di dalam Tuhan Tuhan Yesus Maka oleh Yesus Dianggap Percaya Matis 18 Matis 18 Ayat 5 Lalu Matis 18 Ayat 6 Tetapi Barang siapa Menyesatkan Salah satu Dari anak-anak kecil Ini Yang Percaya Kepadaku Loh Mana ada Anak kecil Kok Percaya Kepada Yesus Ada Kan tadi Sudah Dicerahkan Di ayat 5 Eh di Ayat 5 Betul Orang tuanya Menyerahkan Mendoakan Mensyukuri Anak kecil ini Diserahkan Kepada Tuhan Maka oleh Yesus Dianggap Sudah Percaya Yesus Popo kita Nenek kita Kakek kita Opung kita Yang tak berdaya Mau diinjili Juga gak ngerti Pendengarannya Sudah kurang Udah gak Gak bisa Nangkep apa-apa Kita doakan Kita serahkan Kepada Tuhan Yesus Maka oleh Yesus Dianggap Percaya Walaupun dia Gak ngerti Apa-apa Tentang berita Injil Ya kan Belum ngerti Mau diberitain Juga gak ngerti Tapi Karena kita Serahkan Kita doakan Kita bawa Kedalam Yesus Maka Opung-opung kita Apalagi Popo Kungkung Kakek Nenek Yang Buyut Dianggap Percaya Dan nanti Kalau meninggal Diacarain secara Kristen Hebatnya Alkitab disini Jadi kenapa Saya sering Ganti-ganti Ini Karena Banyak Yang saya Mesti Saya revisi Soal ginian Supaya Saya tidak Menafsirkan Saya tidak Mau menafsirkan Jadi apa yang tertulis Di Alkitab Karena di Alkitab Ada referensi Bahwa anak kecil Yang gak tahu Apa-apa Dibawa ke Tuhan Maka dianggap oleh Tuhan Anak kecil ini Percaya Demikian pula Nenek Buyut kita Yang gak tahu Apa-apa Yang sudah Jumpo Dikasih tahu Juga gak ngerti Diserahkan kepada Tuhan Dianggap Percaya kepada Tuhan Jadi jelas sekarang Atas pertanyaan Bagaimana Orang yang Belum pernah Mendengar Yesus Mendengar Injil Terus mati Diselamatkan Enggak Yaitu tadi Kakek nenek kita Yang sudah Jumpo Diberitakan juga Gak ngerti Dianggap Belum pernah menerima Pemberitaan tentang Ketus Tapi kalau kita Serahkan di dalam Tuhan Karena dalam Jangkauan kita Dianggap Percaya Yesus Dan Kalau mati Diselamatkan Bagaimana yang Terpencil Yang terpencil Dikirim Misionaris Dan Ditunjuk sendiri Oleh Tuhan Yesus Sendiri Menunjuk orang Dikirim ke sana Bagaimana Yang Produktif Yang produktif Semua sudah Pada dengar Lewat Lewat media sosial Lewat Elektronik Sudah dengar semua Sampai 95% Pelosok negeri ini Dengar semua Soal gak percaya Yaitu urusan lain Tapi kan sudah dengar Baik Mudah-mudahan penjelasan ini Lebih clear ya Saya seneng ya Soalnya Saya anggap ini clear Dan saya tidak membuat Tafsiran lain Itu yang saya gak mau Saya tidak mau membuat Tafsir Saya maunya dari Alkitab saja Ya Penjelasan ini Padat singkat dan clear Besar-besar toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan BDMN itu bisa Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Kok keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan jajimaki Sebab menghujat Dan menjajimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton